Masalah kelangkaan gas subsidi 3 kg di Kota Jambi masih menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan akibat kelangkaan tersebut tidak sedikit pengecer nekat menjual harga di atas aturan yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi 2 DPRD Kota Jambi melayangkan surat panggilan kepada pihak SPBE untuk datang dan melakukan pembahasan bersama. Namun sayangnya, surat panggilan Dewan tidak dapat dipenuhi pihak SPBE dengan alasan sedang berangkat ke luar kota. Ketua Komisi 2 Umar Faruk mengatakan, pihaknya akan kembali melayangkan surat panggilan kedua untuk pihak SPBE. Jika masih tak diindahkan, Dewan mengancam akan membuat rekomendasi tegas. Kemudian setelah itu kita juga sudah melayangkan surat untuk pihak SPBE. Namun belum ada pendapat jawaban. Mengingat kemarin dari staff-staff kerja di sana, mau anda kembingan ke Palembang. Kita akan mencoba menuruti kedua untuk menuruti ke depan di kota ini. Kita harapkan jangan sampai seperti itu, dia harus mengharga institusi ini. Kalau memang itu tidak juga diubris atau diurahkan, mungkin kita akan ada diurahkan lain. Selain membahas persoalan kelangkaan gas, pertemuan dengan SPBE dan pihak terkait lain dinilai sangat penting. Terutama mengantisipasi jangan sampai terjadi kelangkaan gas saat bulan suci Ramadan. Suci Mahayanti, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV